1, 2, 3, semangat pagi Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Renungan kita pagi ini berjudul Kita Dapat Mengenal Dia Ayat Renungan 1 Yohanes 5 ayat 20 Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita Supaya kita mengenal yang benar Dan kita ada di dalam yang benar Di dalam anaknya Yesus Kristus Dia adalah Allah yang benar Dan hidup yang kekal 1, 2, 3 Minimal ada 3 hal penting Yang dapat kita renungkan pagi ini Yang pertama Bukti Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Kita yang ingin mempercayai Allah Kita yang ingin memiliki iman kepada Tuhan Allah tidak membiarkan Allah memberikan bukti-bukti yang cukup Untuk kita dapat mengenal Dia Renungan pagi kita tuliskan Allah tidak pernah meminta kita mempercayai Tanpa memberikan bukti yang cukup Atas mana iman kita didasarkan Akan keberadaan Allah Tabiat Allah Kebenaran firmannya Semuanya telah diteguhkan Melalui kesaksian Yang menarik pikiran kita Dan kesaksian semacam ini Berlimpah-limpah Diberikan kepada kita Saudara-saudara Yang mau mempelajari firman Tuhan Ada begitu banyak bukti-bukti Terbentang kepada kita Untuk percaya Yang kedua Carilah Ini pertanyaan yang penting Maukah kita mencari dengan tekun? Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Alkitab membukakan setiap kebenaran Dengan kesederhanaannya Dan dengan satu hal yang sangat mudah dipahami Bahkan oleh orang yang memiliki Kesederhanaan pemikiran sekalipun Alkitab sangat terbuka Pertanyaannya Maukah kita mencari kebenaran-kebenaran Yang ada di dalam Alkitab itu? Maukah kita mencari dengan rendah hati? Maukah kita mencari dengan tekun? Sehingga berlian-berlian Yang Allah sediakan untuk dapat dimengerti Oleh pikiran yang sederhana sekalipun Akan dapat menikmatinya Carilah Yang ketiga Rencana keselamatan Apalagi, saudara-saudara Tentang rencana keselamatan Rencana keselamatan itu Ditaruh di hadapan kita Dengan terbuka Supaya tiap-tiap jiwa dapat melihat Langkah-langkah yang hendak diambilnya Dalam pertobatan kepada Allah Dan iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Saudaraku yang ingin bertobat Rencana keselamatan itu Terbentang Dengan begitu lebarnya di dalam Alkitab Dengan kerendahan hati Kesungguh-sungguhan Roh Kudus akan memampukan Pikiran sederhana sekalipun Untuk dapat mengerti Rencana keselamatan itu Satu, dua, tiga Pagi ini Saya dan saudara Kembali diingatkan Ada begitu banyak bukti Kalau berbicara mengenai Tuhan Tabiatnya Kebenaran firmannya Bahkan rencana keselamatan pun Terbentang luas Digariskan Dituliskan Di dalam Alkitab Pertanyaannya Maukah kita Dengan segala Kesederhanaan yang kita miliki Datang dengan tekun Dengan rendah hati Untuk mencari Setiap berlian-berlian Kebenaran-kebenaran Yang tertulis Di dalam Alkitab Semangat pagi Selamat pagi Tuhan memberkati Kita Semua Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi